Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali lagi di channel saya saya Nudin channel tutorialnya Oke teman-teman jadi disini saya akan mau membagikan ke kalian cara yaitu untuk menggunakan aplikasi termok nah jadi bagi kalian yang masih belum tahu cara menggunakan aplikasi termokini silakan simak video ini sampai selesai ya supaya kalian tidak gagal paham dengan video ini nah bagi kalian yang masih belum bergabung nih teman-teman ya silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu ya supaya saya selalu semangat membuat konten yang lebih menarik kepada kalian semua teman-teman nah disini teman-teman langsung saja yang masih belum men-download aplikasinya kita masuk saja di bagian Playstore lalu disini cari yang namanya aplikasi termok seperti ini klik seperti ini lalu kita install ya di sini Oke kita tunggu prosesnya sampai selesai terinstall ya tunggu ya jadi aplikasi ini kita bebas untuk membobol sebuah akun apa saja terserah kalian nah disini karena aplikasi ini masuk gratis ya karena ukurannya sangat kecil sekali teman-teman silakan yang masih belum punya download di Playstore kita jangan pilih buka dulu kita klik selesai lalu kita close seperti ini kita kembali ke berantas lalu kita cari aplikasi termoknya langsung saja kita masuk di bagian aplikasi termoknya kita tunggu prosesnya Oke jadi disini sudah kita diarahkan ke aplikasi termoknya nah jadi disini kita akan masuk di sini ya Nah yang pertama kita harus insi itu teman-teman disini tidak boleh salah ketiknya dan tidak harus sesuai dengan pengetikkan saya ya jadi disini ikuti saja nanti saya insiikan dengan disini caranya PKG PKG update update dan dua kali ya dan dua kali seperti seperti ini lalu klik spasi hub apa namanya ya karena aplikasi ini sangat sulit sekali teman-teman ya karena menggunakan bahasa Inggris ya gratis seperti ini ya lalu kita klik enter kita tunggu prosesnya sampai selesai selesai berjalan nah disini kita akan tunggu dulu ya sampai selesai disini berjalan nah jika sudah selesai eh apa namanya jika sudah selesai berjalan kita isi lagi dengan PKG klik install biton2 bisa dikasih install biton2 nah disini contoh ya kita enter kita tunggu prosesnya sampai selesai oke, jika sudah selesai seperti ini kita akan tunggu lalu kita pilih insikan lagi pkg install git pkg install git install git seperti ini tidak boleh salah dan tidak boleh salah ketik kita enter jika ada IA seperti ini artinya kita isi enter oke, teman-teman mohon bersabar karena aplikasi ini sangat berbahaya kita akan tunggu prosesnya jika sudah selesai pkg install git lalu kita pilih lagi pkg pkg install install vhub karena kebanyakan dari facebook itu menggunakan akun vhub jadi kita enter disini kita akan coba untuk aplikasi ini karena saya baru mencoba juga lalu ada IA seperti ini kalian klik enter kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman prosesnya langsung kita akan tunggu prosesnya sampai selesai pastikan untuk koneksi jaringan kalian itu benar-benar stabil ya teman-teman supaya aplikasinya berjalan oke jika sudah apa namanya jika sudah selesai php pkg install vhub langsung saja kita pilih perintahnya pip pip seperti ini pip install ya pip pip spasi install pip install install request 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 seperti ini jika sudah pip install request tidak boleh salah teman-teman lalu kita klik enter oke mohon bersabar aplikasinya sedang berjalan ini masih berjalan teman-teman ya nah terakhir ini apa namanya terakhir ya kita isi lagi pip 2 pip 2 spasi install install mic apa ini saya tidak tidak paham juga ya karena ini bahasa inggris oke pokoknya kalian pelan-pelan saja ikuti cara ini insya Allah kalian akan berhasil terakhir nah jika sudah jika sudah semuanya selesai teman-teman sekarang aplikasi terumungnya sudah terlihat di sudah siap kita gunakan ya oke jadi mungkin akan cukup jelas ya caranya nah jangan kalian salah paham dulu sama video ini karena kalian mungkin kebanyakan yang masih belum bisa cara untuk menggunakannya nah silahkan simak saja video ini sampai selesai teman-teman ya oke mungkin cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh